Kembali menyiapkan Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Semuanya yang dilakukan, baik tim Nas, atau Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan selanjutnya, itu membutuhkan uang, teman-teman. Membutuhkan duit, gitu. Jadi, ya, pastinya ada bisnis di situ, gitu. Ya, halo, sahabat Harian Netra semuanya. Di sini saya kembali hadir untuk membuat konten YouTube Harian Netra. Ya, teman-temannya. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terhadap apa yang sedang berkembang pada saat ini di dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Ya, teman-teman. Teman-teman, pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata PSSI. Iya, kan? PSSI merupakan persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Atau induk sepak bola yang ada di Indonesia. Begitu, teman-temannya. Nah, jadi, apa yang akan saya sampaikan di sini? Yaitu, saya akan menyampaikan tentang pergantian ketua umum PSSI. Jadi, teman-teman, di sini saya menyampaikannya berdasarkan opini yang saya miliki, teman-teman. Ya, gitu dia. Jadi, kalau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jadi, jika saya salah, ya nanti boleh dikomentar di kolom komentar ya, teman-teman. Dan juga, mana tahu teman-teman memiliki informasi tambahan, boleh juga disampaikan di kolom komentar. Jadi, teman-teman, di sini alasan penggantian ketua umum PSSI. Seharusnya kan, teman-teman, jawatan PSSI sekarang ini habis itu memang pada tahun 2023. Tapi, yang kita tahu bersama, itu harusnya habis di tahun 2023, bulan Desember atau akhir 2023. Tapi, kenapa dilakukan pemilihan atau pergantian awal tahun 2023? Yaitu efek dari tragedi kanjuruhan, teman-teman ya. Kita semuanya pasti tahu, ya saya pribadi dan juga segenap anggota Renetra mengucapkan turut berduka kita ya kan, buat teman-teman yang berduka lah di tragedi kanjuruhan. Jadi, di sini saya menyampaikan opini saya itu terhadap federasinya, karena di federasi ini disampaikan akan melakukan reformasi, perubahan. Nah, jadi, yang saya sampaikan adalah masukan atau usul yang dapat saya sampaikan di sini, teman-teman. Ya, usul yang dapat saya sampaikan, maaf ya teman-teman, berlepotan. Usul yang dapat saya sampaikan, yaitu pergantian Ketua Umumnya tadi, meskipun siapapun yang menjadi Ketua Umum PSSI, kembali ya teman-teman ya, saya tegaskan, siapapun Ketua Umum PSSI, apabila tidak diawali dari dasar, saya rasa itu sulit, teman-teman, gitu. Contohnya itu, kita membangun sebuah rumah, teman-teman. Jadi, kalau tidak berawal dari fondasi, itu pastinya sulit, teman-teman, gitu. Ini, menurut saya, teman-teman ya, fondasi PSSI itu ya, agar sepak bola Indonesia ini bisa berkembang, tim NAS, dan juga kompetisi di Indonesia bisa dapat berjalan dengan baik, gitu kan, teman-teman. Ya, fondasinya untuk tim NAS itu, teman-teman, membangun infrastruktur, infrastruktur khusus untuk tim NAS, gitu. Jadi, yang saya tahu sejauh ini, belum ada, teman-teman, gitu, infrastruktur khusus untuk tim nasional kita, gitu. Jadi, seperti negara-negara yang sudah berkembang, lah, teman-teman, ya, ya, negara-negara tetangga kita, lah, gitu kan, yang sudah lebih maju sepak bolanya, itu mereka memiliki training center sendiri untuk tim NAS-nya. Nah, jadi, mau latihan, tidak lagi mesti minjam stadion, atau nyewa stadion, itu enggak ada, enggak ada lagi, teman-teman, karena udah milik sendiri, gitu. Jadi, yang saya maksudkan itu infrastruktur itu begitu, lah, teman-teman. Jadi, diawali dari training center tim NAS kita ada, gitu. Nah, kemudian, teman-teman, yang berikutnya, kan, dari fondasi itu. Nah, yang berikutnya itu, pembinaan, teman-teman, gitu. Pembinaan di Indonesia ini, ya, bisa dikatakan sudah ada, tapi masih kurang, gitu. Itu, teman-teman, ya, jadi, pembinaan itu perlu ditingkatkan. Pembinaan wasit, pembinaan pelatih, pembinaan pemahim, jadi, semuanya, teman-teman, pembinaan itu dilaksanakan, gitu. Tapi, ini, teman-teman, ya, yang saya tahu, gitu. Bagi negara-negara yang di luar sana, yang sudah maju sepak bolanya, itu pembinaannya tidak hanya pembinaan bagaimana cara bermain bola, teman-teman. Tapi, itu, attitude, gitu. Nah, karakter. Karakter pemain itu penting, teman-teman. Di lapangan, gitu. Walaupun jadi di lapangan, di luar lapangan, gitu. Pemain itu menghormati, menghormati sadungan yang lain, menghormati pelatih, menghormati wasit, keputusan wasit, gitu. Jadi, kan, yang kita sering dengar itu, pemain ini banyak komentar terhadap wasit. Jadi, dikasih lagi kartu, gitu, kan. Itu kan merugikan, teman-teman, gitu. Kartu kuning, dua kali. Jadi, kartu merah, waduh. Kan, jadi, sangat merugikan, gitu. Jadi, teman-teman, tadi ya, di dalam pembinaan itu tidak hanya pembinaan bagaimana cara bermain bola, tapi bagaimana mendidik pemain itu menjadi lebih baik, gitu. Dari segala aspek, lah, gitu. Karakter, dan fisik, apa semuanya. Itu ya, semuanya, teman-teman, gitu. Tidak ada terkecuali, gitu. Yang saya perhatikan di Indonesia masih, ya, masih kurang, lah, teman-teman, gitu. Karena, seperti pelatih, lah, gitu. Eh, bukan pelatih, maaf. Wasit, gitu. Banyak yang kita sering, eh, kejadian wasit itu, eh, ya, tidak sesuai, gitu. Nah, seharusnya, eh, bola itu sudah gol, tapi karena wasit belum sempurna melihat, atau kurang memperhatikan, ya, dianggap belum gol, karena belum melewati garis, atau apa, semua, gitu, lah. Segala macam, teman-teman. Dan juga, pelanggaran, gitu, kan. Nah, pelanggaran yang terlihatnya keras, tapi, eh, karena tidak dilihat oleh wasit, atau kurang pantauan dari wasit, ya, karena itu tadi, teman-teman, memang di Indonesia belum ada eh, teknologi yang bisa membantu wasit, memang, kan. Kalau di luar sudah, sudah mulai digunakan, itu, kan. Sebenarnya itu dipilih dunia kemarin. Jadi, teman-teman, itulah, ya, yang harus dilakukan oleh ketua umum yang baru, nantinya, gitu. Nah, kemudian, yang berikutnya itu, teman-teman, oh, yang pertama tadi, infrastruktur, kemudian, pembinaan, eh, kemudian, yang berikutnya itu, teman-teman, kompetisi, gitu. Nah, kompetisitas baik, gitu, harus maju, gitu. Tidak ada istilah saling membayar, gitu. Gelap satu dengan yang lain. Apalagi, teman-teman, yang kita dengar akhir-akhir ini, di Indonesia, Liga 1, kan. Tidak ada degradasi. Waduh, waduh, itu sangat, sangat membuat kompetisi, tidak, tidak, apa lagi, teman-teman, ya. Tidak kompetitif lagi, karena bisa jadi, gitu, kan. Kita tidak menuduh. Tapi, itu, sangat mungkin dilakukan, gitu. Apalagi, sekarang ini, kan, yang sudah papan-papan atas, klub-klub papan atas, gitu, kan. Jadi, ya, kalau klub papan-papan, dia tidak peduli. Nanti, ya, aku dapat uang. Nah, dapat uang aku, bisa aku gaji pemain, bisa aku menambah uang, lah, gitu. Uang kantong untuk klub, gitu. Atau, ya, segala macam, lah, teman-teman. Bisa diatur pertandingan itu, kan. Jadinya, ya, nggak enak lagi, lah, gitu. Ya, jadi, itu tadi, teman-teman. Dan juga, Liga 2 dan Liga 3 dihentikan. Aduh, itu, menurut saya, sangat, sangat, apa ya, teman-teman. Sangat kecewa, lah, gitu. Saya sebagai, penikmat sepak bola, gitu. Dan juga, teman-teman, kenapa saya bilang, sayang, Liga 2 itu, sebenarnya, kan bisa, teman-teman. Alasannya, mungkin, ini, ini masih mungkin, teman-teman. Tidak ada uang, atau, apa, kayak gitu. Tapi, kan bisa, teman-teman. Liga 2 itu, bisa, dibuat sponsornya, atau, ya, banyaklah, cara yang, bisa dilakukan, agar, Liga 2 dan Liga 3, dapat berjalan. Gitu, teman-teman, ya. Itu sih, harapan saya, gitu, kan. Jadi, teman-teman, bagaimana, harapan teman-teman. Kalau, teman-teman, setuju dengan, pendapat saya, ya, komen di bawah. Kalau nggak setuju juga, nggak apa-apa, kan. Gitu. Karena, itu saja, teman-teman, ya. Ketua Umum yang akan terpilih, gitu. Harapan saya, tidak, hanya, mampu, memimpin, jajarannya. Tapi, mampu juga, mengembangkan, gitu. Mengembangkan, dan, bagaimana, caranya, agar, di, PSC itu dapat, dapat berjalan dengan baik lah, semuanya, teman-teman, gitu. Dan juga, harapan saya, memang, kita, sering bilang, sepak bola, ya, olahraga, jangan kaitkan dengan, bisnis. Tapi, itu nggak boleh terlepas, teman-teman. Gitu. Karena, semuanya, yang dilakukan, baik timnas, atau, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan selanjutnya, itu membutuhkan uang, teman-teman. Membutuhkan duit, gitu. Gitu. Jadi, ya, pastinya, ada bisnis di situ, gitu. Disitulah harapan saya, ketua umum ini, tidak, tidak hanya, bisa memimpin, gitu. Tapi, bisa juga, bagaimana, cara, mencari sponsor, gitu. Sponsor untuk timnas, sponsor untuk, Liga-Liga kita, agar, tetap perjalanan baik, gitu. Tetap, ya, tidak, tidak tersendat-sendat, gitu. Gitu. Jadi, itulah harapan saya, teman-teman, ya. Karena, yang saya tahu, ya, negara-negara luar, mereka semua, mempunyai, sponsor, teman. Gitu. Kalau kalian gak percaya, cobalah lihat, Jerman, Belanda, ibaratnya, semua, negara-negara yang sudah maju, yang berkembang, semua punya sponsor, gitu. Ya, tadi orang bilang sering, eh, jangan kaitkan ini, siapa kewalaiannya olahraga, bukan duit, gitu kan, bukan bisnis. Tapi, itu, siapa kewalaian tidak terlepas dari, tidak bisa terlepas dari bisnis, teman-teman. Karena, itu tadi, semua butuh duit, gitu. Seperti, membangun, training center tadi, ya, semua butuh duit, gitu. Nah, jadi, teman-teman, harapan saya, itu tadi, teman-teman, ya. Kedua umumnya, siapapun itu yang terpilih, kembali lagi, saya bilang, siapapun itu terpilih, harapannya, mampu membawa, PSSI, khususnya, PSSI, khususnya, tim nas kita, dapat meraih, ya, meraih juara, lah, gitu. Karena, yang saya tahu, tim nas kita, yang terakhir juara itu, tahun 1991, kalau tidak salah, ya. Kalau saya, salah saya, mohon koreksi, gitu, kan. Memang, tim nas kita sudah, sudah menunjukkan, bukan sudah, sudah mulai menunjukkan, bahwa, kita bisa, bersaing, gitu, kan. contohnya, teman-teman, di, kualifikasi, Pial Asia kemarin, gitu. Kita mampu lolos, ke putaran final, gitu. Kalau tidak salah, saya, nanti, di koreksi, teman-teman, ya. Tuan rumahnya itu, di Qatar, gitu. Di tahun 2023 ini, gitu. Makanya, kita doakan, teman-teman, tim nas kita, mampu, berbuat, sesuatu, gitu. Nggak usah lu, kebaratnya, juara. Ya, itu kita berharap juara, tapi, pengen tidak dapat bersaing, gitu. Bersaing dengan negara-negara yang lain, gitu. Jadi, itu teman-teman, ya. Sekaligus, teman-teman, orang-orang bilangkan, STI out, karena sudah, STI saya, maksud itu, Sintayang, teman-teman, ya. Pelacih Timnas Indonesia. Itu, dianggap orang, sudah gagal, gitu. Tapi saya menilai, ya, teman-teman, itu, Sintayang, tidak gagal, teman-teman. Nah, gitu. Memang kita, dua kali, dua kali, sudah, di, dipimpin oleh Sintayang, untuk mengikuti, Piala Apep, teman-teman, ya. Tapi, sekali kita masuk final, sekali dia masuk final, ya. Itu, termasuk, bukan gagal. Kenapa, teman-teman? Karena, di Piala Apep itu, teman-teman, Sintayang, tidak, tidak, dapat membawa seluruh, pemain-pemainnya, di, eh, di Piala Apep itu, Contohnya, kan, Sandy Wals, Elkan Bagot, kan, dia tidak bisa bawa, teman-teman, di Piala Apep kali ini, gitu, kan. Ya, itu, tapi, kan, di Piala Asia kemarin, kita dibawa lolos, gitu. Itu, sudah sangat, termasuk prestasi, teman-teman. Kita terakhir itu, di, ikut di Piala Asia itu, 2007, teman-teman. Gitu. 2007 ke, 2022 ini, kan, sudah, aduh, 15 tahun, teman-teman, gitu. Jadi, ya, betul-betul kasih jempol, lah, buat STY, gitu. Nah, berapa edisi kita sudah berhenti, teman-teman? 2007 kita terakhir, 2011, 2015, 2019. Nah, kemudian kita ikut, 2023, kan, luar biasa, teman-teman, berapa edisi itu? Nah, 2011 tadi, 2015, dan 2019, kan, 3 edisi, teman-teman, kita tidak ikut. Tapi, kita tidak melihat itu, gitu. Kita harus melihat itu, teman-teman, ya. harus menilai itu, walaupun gagal, tapi, lihat teman-teman, prosesnya, dan progresnya, gitu. Perkembangannya, gitu. Apakah lebih baik, atau lebih baik? Saya rasa, lebih baik, teman-teman, gitu. karena, di, di peringkat pipa aja, kita sudah, jauh, naik ke atas. Yang sebelumnya, kalau tidak salah, sebelum SDE datang, itu di 170, sekarang, di 151. Kan, luar biasa, teman-teman, gitu. Tapi, itu tadi, teman-teman, yang, kita harapannya, akan, mendapatkan tropi, tapi, perlahan-lahan, teman-teman, gitu. Klub-klub yang di, luar sana juga, yang di Eropa sana, atau negara yang di Eropa sana, ya, pelatihnya sudah, ibaratnya sudah, ya, bertahun-tahun juga, menangani timnasnya, menjadi juara, teman-teman, gitu. Sudah bertahun-tahun, atau, sudah, ya, sudah cukup lama, gitu. Ini, kan SDE memang sudah lama, teman-teman, tapi, perhatikan, teman-teman, yang sering, dikeluhkan SDE itu, kan, awal dia masuk, pasing-pasing pemain Indonesia, aja masih, dikomentari, teman-teman, jadi, kan, betul-betul SDE itu, memulai, timnas kita itu, dari nol. Jadi, itu yang kita harus nilai, teman-teman, dan buat teman-teman semua, kita harus mendukung, jangan, mengkritik, dengan, ya, dengan, apalah, dengan keras sekali, karena, mereka juga masih manusia, gitu kan, mental mereka pasti, seperti pemain-pemain, atau, pelatih, ya, pastinya, kalau kita, mengkritiknya, dengan keras, teman-teman, ya, tersinggung lah, gitu, mereka sudah berjuang, buat timnas, buat negara, gitu kan, kita harga itu, teman-teman, kita dukung mereka, dan juga, pemilihan ketua umum, kali ini, kita harapkan, ketua umumnya, yang terpilih, siapapun itu, kembali, saya katakan, siapapun itu, dapat, membawa, perubahan yang besar, dalam, tubuh PSSI, gitu, teman-temannya, jika ada salah, yang saya sampaikan, saya mohon maaf, jika itu benar, atau, itu lebih, itu, itu dapat dijadikan, sebagai, edukasi, yang saya bilang tadi, ini pendapat saya, ya, kalau teman-teman, merasa benar, terima, kalau tidak, anggap, sekedar, otihan belaka, gitu, oke, teman-teman, jika suka, video ini, like, share, komen, dan subscribe, channel youtube, harian netra, oke, teman-teman, bye-bye, kan-teman subscribe, dan Ciao